hai 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 Evan happy ya tapi aku mau nanya boleh enggak kira-kira inspirasi dari lagu full senyum tuh dari mana sih itu sebenarnya ini sih mbak Jogja kan banyak banget cowok-cewek mahasiswa mahasiswi itu lho mbak itu nengam bekal itu lagi lembak dong jadi itu dari apa ya pengalaman lingkungan sekitar gitu ngeliatin cewek-cowokan sering pacaran ngambeknya kayak mana gitu nyoba ditulis Oh jadi ngambek tepuk tangan buat Evan loh luar biasa karya ini kan kledak banget ya waktu itu ya hampir semua sosial media kita bisa mendengarkan ya bener Oh yo sing full senyum sayang Ben aku semangat berjuang Ojo nuruti gengsimu jelas-jelas aku ndak mampu cukup nanti ada di rumah masih penasaran lagi kira-kira masih ada cerita tersembunyi dibalik Evan Los dan Dara Ayu silahkan ambil lagi oke Dara kan udah tadi satu lagi Oh one more tuh Dara tuh bagus one more one more satu lagi ya lu bingung tadi ngabokin temen-temennya one more apaan one more kuning 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 kelir-kuning lanjut pilih satu ya ini siapa yang baca aku oke Wih Dara Ayu Iya Apakah kamu pernah merasa bersalah dengan diri sendiri Pernah kamu pernah merasa bersalah dengan diri kamu saat apa saat waktu aku SMA karena karena kok nakal banget gitu kan kenal kalan anak SMA itu kan menarik ya kadang ya diceritakan apalagi lala dulu SMA wooo ya kan makanya sama ibunya akhirnya udah kamu nggak usah sekolah aja enggak kalau nakal itu kan standar gitu kan nah nakalnya Dara itu seperti apa kenapa sampai menyalahkan diri aku sendiri gitu kayak yang pernah sempet eh dikeluarin dari sekolah Wow 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 aku nggak nyangka loh dikeluarin dari sekolah ya bener kenapa tuh karena apa tuh SMA eh adalah kasus waktu itu emm gurunya agak sedikit ya begitulah ke muridnya toel toel main toel toel ternyata sama Dara Ayu terus aku mulai denin ya enggak dong Terus akhirnya ketonjok gitu ya udah Jadi tapi kan ada alesannya waktu itu ada karena nggak ada bukti ada aksi ada reaksi dong pasti ya mohon maaf ini juga ada edukasi nih buat kita semuanya ya bahwa memang di dunia pendidikan itu kan saat ini kan memang banyak sekali hal-hal yang kadang di luar nalar kita di luar pikiran kita salah satunya mungkin kejadian yang pernah dialami Dara Ayu saat itu kamu sempet pernah hampir dilecehkan atau seperti apa iya pernah di fitnah katanya pakai tato disini katanya gitu after itu disuruh aku nggak percaya katanya ada fotonya oh katanya ada tatunya disini coba boleh lihat nggak coba mohon dibuktiin lu ikut bai lu Dara Ayu Dara Ayu terus tapi ternyata enggak disuruh diperiksa tapi disuruh ke rumahnya katanya gitu oh meriksa harus di rumahnya iya 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 terus 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 ya banyak lah intinya Noel Noel kalau nyubit itu disini disini gitu ah dimana dimana enggak disini nih disini memang 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 ini yang harus ini juga satu edukasi ya bukan hal yang seronok ya tapi ini edukasi bahwa cowok eh cewek-cewek di luar sana juga harus berani speak up ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari lingkungan sekitar kita termasuk apa yang dilakukan Dara Ayu sebenernya aku memberikan apresiasi tepuk tangan buat Dara Ayu karena mungkin banyak tapi kadang kan tetep karena mungkin aku nggak punya sebenernya ada bukti temen satu kelas tapi mereka kan nggak boleh bawa handphone karena aku dulu sekolahnya di madrasah gitu kan nggak boleh bawa handphone setelah itu ya nggak ada bukti dari bukti itu bukti nyata gitu loh jadi cuma adanya anak-anak sekelas aku doang akhirnya kamu dikeluarkan iya tetep karena kamu melakukan kekerasan iya bener tapi kamu tonjok beneran tuh bener bagus iya kalau bisa gue injek sekarang tapi waktu itu apa yang terjadi apakah ada aksi sampai didamaikan atau seperti apa enggak setelah itu aku langsung dikasih materai langsung keluar oh kamu keluar aja gitu terus apa yang membuat kamu merasa bahwa diri kamu harus disalahkan bersalah karena kenapa nggak aku abisin sekalian gitu karena emosi nggak kesel iya iya emang iya karena menurut aku itu harga diri banget ya sampai sekarang juga orangnya juga fan-fan aja itu yang bikin aku kesel gitu kok mungkin memang korbannya nggak cuma darah doang mungkin karena aku udah keluar jadi aku nggak tahu iya sih karena memang kenapa sih cewek-cewek tuh banyak yang nggak mau speak up karena biasanya itu malah justru korbannya yang disalahin iya iya gitu kalau menurut Evan coba dari kesnya Dara Ayu ini menurut Evan gimana tuh Evan kan juga dari Evan ini kebetulan juga pernah jadi guru iya mas betul ya Evan ya nah dari lulusan fakultas ilmu pendidikan iya yang masih relate nih sama kesnya Dara Ayu menurut Evan gimana nih kes seperti ini iya sebenarnya kayak gini-gini lebih ke penanggung jawab sekolah sih kalau menurut saya jadi bisa dibilang gurunya seperti apa berkompeten atau tidak mengajar sebenarnya kalau hari-hari ini lebih penting itu bukan masalah apa ya mas kecerdasan anak dan sebagainya sih unggah ungguh totokromo itu menurut saya lebih penting etika etika itu lebih penting bener-bener jadi karena adab itu berada di atas ilmu bener itu ya katanya jadi tangan dong buat Danang ini besok-besok kayaknya Danang memang harus pakai ikat kepala ya biar agak bener dikit gitu iya kan tapi aku salut loh sama Dara Ayu rela dikeluarkan betul ya Evan ya dalam kondisi seperti ini walaupun dia tidak mendapatkan perlakuan yang adil mungkin dari pihak Dara Ayu tapi aku berharap wanita di luar sana untuk terus pick up untuk mengatakan sesungguhnya dan memperjuangkan keadilan kalian bahwa kalian harus diberikan tempat yang layak dan diagungkan sebagai seorang wanita betul sekali betul sekali wey happy ya ternyata banyak kisah-kisah di belakang para pinang tamu kita yang ternyata juga gak cuman menghibur tapi edukasi kita semuanya dan Dandut Lover semuanya inget ya kata Danang tadi buat wanita-wanita Dandut Lover semuanya yuk kita speak up dan kali ini aku mau apa ya melihat persembahannya Dara Ayu sama Lala aku ditemani Dara Ayu iya Dara Ayu sama Lala oh kamu mau aku temenin setelah curhat tadi kamu merasa rapuh iya begitu iya ini kayaknya cocok kalau kalian berdua duet ya karena? karena pasti bagusan Dara Ayu gitu loh iya ternyata nya iya ternyata